Jadi, dan kalau mau memulai usaha, jangan pernah merasa bahwa, wah saya enggak punya modal. Modal itu hanya salah satu. Dan itu pun juga bisa dicari. Kalau dari sisi pengalaman Pak Sulis, ada enggak Pak masa-masa yang paling berat yang Bapak alami? Ya, masa paling berat yang dialami, bukan saya, tetapi perusahaannya Pak. Saya juga merasakan sekali bebannya yang stres luar biasa itu pada saat pasca krisis keuangan tahun 2000, kita terjadi 2001. Bukan 97-98 ya Pak? Bukan, 97-98 kita tidak terpengaruh apa-apa. Belum. Belum terpengaruh. Kenapa? Karena komoditas yang kita hasilkan rata-rata itu ekspor, Pak. Baru terasa impact-nya itu tahun 2001. Kenapa 2001? Karena pada saat itu harga komoditas itu nilainya rendah sekali. Kemudian nilai mata uang kita tinggi sekali. Tetapi tiba-tiba kreditor tidak percaya kepada negara kita. Karena rating negara kita itu sudah C- hampir D pada waktu itu. Itu langsung kreditor menarik diri semua, Pak. Bapak sebagai bisnis man pasti merasakan sekali pada waktu itu. Pinjaman kita waktu itu kan lagi ekspansi yang besar-besaran. Jadi seperti orang lagi kebut, tiba-tiba di rem mendadak. Jadi pada saat itu krisis 98 tidak terasa. Justru malah banyak kreditor cari kita menawarkan uang karena kita ekspor. Kita punya pendapatan juga dari dolar. Jadi tidak terlalu terasa. Tetapi pada saat pembangunan itu kemudian kreditor tidak percaya terhadap infrastruktur negara, ditarik semua, Pak. Itu pinjaman-pinjaman. Nah saat itulah kita merestrukturisasi pinjaman di seluruh dunia nilainya 13,5 miliar USD. Nah itu menjadi game changer dalam karir saya, dalam hidup saya juga. Karena saya tiba-tiba dipanggil oleh Pak Eka, sudah ditungguin oleh seluruh keluarga besarnya, dan saya ditunjuk menjadi wakil ketua restrukturisasi hutang. Sinar Mas. Wakil ketua. Ketuanya saya tidak mau. Ketuanya adalah Putra Pak Eka sendiri, yaitu Bapak Franky Wijaya. Jadi Bapak Franky sebagai ketua, saya wakilnya. Nah itu menjadi game changer di dalam hidup saya. Karena saya menghadapi galak-galaknya kreditor, trik-trik mereka untuk dapetin uangnya kembali, kemudian bagaimana dia mau merampas aset-aset kita, bagaimana dia mau menguasai beberapa aset. Itu pengalaman yang mungkin kalau di bangku sekolah pun tidak dapat. Tidak ada. Tidak ada itu Pak. Tidak ada itu Pak. Tidak ada Pak. Itu memang satu-satunya ini Pak Juli. Apalagi demikian besar ya nilainya ya. Iya, 13,5 waktu itu. 6,5 ada di luar negeri, 7 miliar ada di dalam negeri. Dan setelah berapa lama Pak itu bisa selesai Pak? Reduksurisasinya Pak? Selesai dari 2001, kita 2003 sudah selesai. 2005 kita sudah mulai payback, mulai pembayaran kembali. Dan waktu itu kita waktu itu berhasil dealnya 22 tahun untuk ditarik. Tetapi belum sampai 22 tahun sudah selesai semuanya. Iya, iya. Luar biasa. Karena sinar mas ini menguasai benar-benar di paper ya, terus termasuk di land juga land banknya paling besar, kelapa sawit juga terbesar. Yang dimasukin memang nomor satu semua ini Pak Sulis. Itu visi dari Pak Eka lah. Tapi salah satunya ya Pak Eka dibantu Pak Sulis yang mempunyai tangan dingin, hatinya juga luar biasa. Saya belajar banyak. Saling melengkapi ini Pak, saling melengkapi ya. Saya belajar banyak dari Pak Eka bagaimana dia insting bisnisnya, bagaimana dia smelling something, opportunity, dan lain sebagainya. Luar biasa Pak Eka itu. Penusia langka lah menurut saya itu. Dan ternyata beliau juga sekolahnya hanya SD, kan gitu. Tidak ini. Tetapi Pittsburgh University memberikan beliau gelar dokter honoraris causa di bidang pengembangan bisnis. Luar biasa. Pak Eka juga meninggalkan sebuah kerajaan bisnis yang hebat. Iya, saya bangga Pak Pak. Bahwa saya pernah menjadi bagian daripada hidup beliau. Dan saya menjadi, apa namanya, sampai akhir hayatnya saya ada di sisi beliau. Saya menunggu pada saat Pak Eka melepaskan nafas terakhirnya. Luar biasa lah itu orang. Luar biasa sekali. Dan beliau juga bisa mendidik putra-putra-putranya juga. Baga-bagaimana semua lah ya. Masing-masing. Kelebihannya luar biasa, sampai kelebihan putra-putra juga dia. Iya. Luar biasa. Tapi cara mengaturnya sangat rapi dan baik sekali. Kenyataannya bahwa di Sina Mas misalnya tidak ada keluarga dari istri yang lain. Hanya istri pertama. Kemudian menantu tidak boleh ikut di dalam campur tangan, di dalam bisnis. Itu adalah rule of the game yang diterapkan oleh Pak Eka. Jadi semua sudah diatur di dalam family office ya Pak ya. Iya, iya. Jadi semuanya rapi. Semua merit sistemnya itu juga jelas. Tidak berarti kalau yang masih family harus mempunyai posisi lebih tinggi. Saya tidak ada, buktinya saya tidak ada hubungan sama sekali. Kekeluargaan, kekerabatan. Bahkan ngomong Mandarin pun saya tidak bisa. Karena saya dari orang Jawa, saya tidak pernah belajar. Saya lahir pada saat itu sekolah Chinese sudah ditutup semuanya. Tetapi, apa namanya, di semua keluarga Pak Eka banyak sekali yang kerja di Sina Mas. Dari keluarga sepupu, keluarga dari adik, anak adik, keponakan, dan lain sebagainya. Tetapi posisi saya bisa menuduki posisi lebih dari mereka. Nah, itu berarti beliau akan memberikan penghargaan kepada orang yang berprestasi, bukan kepada hubungan darah. Betul. Memang antara di family office, antara family dan core business dipisahkan ya Pak ya. Jadi memang tidak boleh dicampur aduk. Karena campur aduk ya, akhirnya bisnisnya tidak bisa sehat secara jangka panjang. Iya, betul. Kan family sudah ada family fund atau trust fund. Untuk matur family-nya lah ya, semuanya juga terpikirkan. Ini memang luar biasa. Pak Sulis, ini dari sisi perusahaan Sina Mas ini juga mendukung ESG ya Pak ya? Environment, Social, Good Governance ya Pak. Iya dong, of course. Kalau tidak, kita di boycott sama bayar kita, Pak. Karena bayar kita kan, bayarnya kan seluruh dunia. Nah, dunia itu menciaratkan itu. Jadi, kami berapa kali ngalami hal ancaman ataupun juga ancaman ataupun penerapan. Kadang-kadang bahkan boycott-boycott di beberapa negara. Tetapi kami bisa buktikan bahwa apa yang menjadi komitmen itu dilaksanakan gitu. Jadi, environment itu kan tanggung jawab semua seluruh manusia. Di seluruh pelosok dunia. Tetapi jangan sampai masalah environment ini ditunggangi oleh kepentingan bisnis atau kompetitor kita gitu. Nah, itu negara-negara besar kadang-kadang menghubung-hubungkan ya Pak ya. Padahal tujuannya untuk kepentingan mereka tujuannya. Ya, contohnya kan soal masalah hutan. Kan hutan itu, kawasan hutan itu mereka kan jauh lebih dahulu sudah membabat hutan-hutannya gitu. Dan sudah menjadi kawasan-kawasan industri yang menghasilkan nilai tambah begitu besar. Sementara dengan enaknya sekarang mereka meminta dan mengharuskan kita tidak boleh menggunakan hutan untuk nilai tambah. Nah, itu kan enggak fair dalam artian kan enggak playing field gitu loh. Ya kan, di dalam kompetisinya melalui NGO-NGO. Kemudian juga menyerang minyak sawit. Karena problemnya, minyak mereka jadi tersaingi kan karena efisiensi yang dilakukan oleh minyak sawit. Nah, karena hal itu kita juga tidak tinggal diam. Kita secara negara kita berkomitmen tetap kita tidak akan menambah lahan baru. Negara juga ingin supaya negara juga dihargai oleh dunia. Makanya mereka komitmen yang sudah diambil oleh negara, kita dukung. Moratorium deforestasi tidak ada lagi. Tidak ada izin baru perkebunan. Tapi kita berinovasi supaya produktivitasnya dinaikkan. Kemudian kita berinovasi, konsumsi dalam negerinya ditingkatkan. Makanya ada yang namanya biodiesel dari sawit. Sehingga penggunaan sawit dalam negeri makin lama makin meningkat, ketergantungan yang terhadap luar negeri tidak terlalu tinggi lagi. Jadi kita berani dengan gagah. Jangan ekspor bahan baku mentah ya, Pak. Iya. Hilirisasinya ditingkatkan di sini. Pendapat Pak Sulis mengenai perekonomian Indonesia ke depan ini bagaimana, Pak? Pandangan Bapak, Pak? Kalau pandangan saya, saya sangat optimis kok perekonomian Indonesia. Grutnya setelah masa pandemi ini juga bisa semakin tinggi ya, Pak? Akan terus tinggi, akan terus tinggi. Karena potensial Indonesia jaranglah di dunia yang mempunyai potensi, resources seperti Indonesia, kan? Ketak demokrasinya juga luar biasa ya, Pak? Iya, betul. Kemudian generasi-generasi yang muda-muda ini juga pintar-pintar. Makin lama juga pendidikan makin lebih baik. Kita kan sudah terasa sejak, kita membandingkan sajalah jaman-jaman kita, kan? Kita kan seumuran Pak Irmata, walaupun Bapak dua tahun lebih muda, kan? Satu generasi kita. Itu kan pendidikan kan sekarang jauh lebih mudah, Pak. Betul. Orang sekolah di luar negeri sudah banyak sekali. Iya. Ya kan sudah zaman saya dulu itu, aduh, kita mimpinya benar-benar pengen ke luar negeri itu caranya gimana, gitu kan? Sampai kita itu ngelamar semua biasiswa, susah. Zaman sekarang saya ini banyak membantu anak-anak untuk dapetin biasiswa dengan mudahnya. Pemerintah juga punya dana yang cukup untuk, apa namanya LPDP itu juga memberikan puluhan ribu biasiswa tiap tahun, kan? Ya, betul, Pak. Dan swasta juga banyak yang mengirimkan juga generasi mudanya. Nah, itu salah satu kunci, Pak, di pendidikan itu tadi untuk kemajuan ekonomi ke depan. Iya. Generasi yang akan datang ya, Pak, ya? Supaya lebih berkualitas ya. Sehingga generasi pun juga bertransformasi. Yang semula itu hanya, yang tadi saya bilang, bercita-citanya hanya menjadi pegawai, menjadi karyawan. Sekarang sudah bercita-citanya menjadi bisnismen sendiri. Iya. Luar biasa, Pak. UMKM di Indonesia sudah ada 65 juta, Pak. Sudah, iya. Dan saya juga kagum, setengah kagum dan sedikit heran juga, waktu anak saya pulang sekolah dari luar negeri, sudah ditawarin suruh kerja di Sinarmas dengan gaji yang sangat tinggi dibandingkan untuk rata-rata orang masuk, fresh graduate. Jawaban dia tegas, tidak. Iya. Dia ingin menjadi, apa namanya, worker generator gitu. Jadi ingin menjadi employer, bukan employee. Iya. Dan dia buktikan, dan ternyata bisa gitu. Oh, luar biasa. Dan ternyata bisa. Dan ketika anak saya semuanya mempunyai bisnis sendiri, independen, dan mohon maaf penghasilan mereka sih sudah jauh lebih baik dari papaknya lah. Kan gitu. Kalau bapaknya ini kan sudah terlanjur, sudah tanggung gitu. Iya, iya. Luar biasa. Tapi Pak Sulis ini selain bertangan dingin menjadi CEO di perusahaan besar, bapak juga hubungan dengan para konglomerat ini luar biasa baiknya, Pak. Bapak sangat terkenal nih reputasi, integritas ya. Sehingga dalam masa COVID ini, Pak ya, bapak berhasil mengumpulkan dana yang sangat besar ya, Pak ya. Iya. Nilainya 1,3 triliun ini, Pak. Benar nggak ini, Pak? Iya, iya. Tapi ini memang nggak pernah dipublikasikan nih, Pak. Tapi memang hebat sekali. Jadi kalau mengenai hubungan dengan para pengusaha yang lain, itu karena saya, terus terang karena saya mengelola Sinarmas. Karena saya di Sinarmas. Walaupun saya bukan owner, tetapi karena saya mengelola, saya kan otomatis bersentuhan, otomatis berinteraksi dengan mereka. Dan saya selalu bersikap itu tadi. Ringan tangan, ya kan. Saya juga, apa yang menjadi kesulitan orang lain, kita juga berusaha bersimpati kepada mereka. Dan tanpa diminta pun kalau kita bisa membantu, kita akan bantu. Jadi rata-rata yang saya kenal dari mereka-mereka, kalau ada kesulitan, saya bisa lakukan untuk meringankan kesulitan itu, saya otomatis saya akan jalankan. Nah, mungkin karena itu, Bapak-Bapak yang ada di itu, yang mempunyai perusahaan-perusahaan besar itu, melihat saya ringan tangan. Dan Bapak juga berhubungan dengan pemerintahan luar biasa baiknya ya. Sampai presiden mulai dari presiden di Odebaru, Bapak Habibie, Ibu Megawati, Bapak SBY, Bapak Jokowi, semuanya Bapak berhubungan. Ini kan juga luar biasa sekali. Termasuk menteri-menteri juga ya. Ya, itu semua tadi saya bilang, pada saat saya membantu mereka tanpa pamrih, pada saat saya butuh, kebutuhan saya kan semua kebutuhan pribadi saya sudah dipenuhi oleh Sinarmas. Tapi kebutuhan untuk komunitas lebih besar, saya kadang sering minta tolong kepada mereka-mereka. Dan mereka lebih mempercayakan kepada saya karena dia sudah kenal saya, sudah cukup lama dan tahu integritas saya. Bapak tidak ada kepentingan sama sekali untuk pribadi, yang luar biasa. Justru itu. Jadi begitu saya angkat telepon, Pak, ini dari Jarum, dari Astra, dari Agung Sedayu, Agung Kodomoro, apa namanya, dari Indofood, Pak Antori Salim. Begitu saya telepon, Pak, saya butuh ini karena saya punya, ada kebutuhan untuk ini buat bangsa dan negara. Tolong dong, kita sama-sama daripada Bapak lakukan sendiri-sendiri, yang sudah dilakukan tetap jalan, tetapi yang effort bersama, yuk mari kita satukan effort supaya lebih ringan. Nah, mereka langsung. Jadi yang tadi Bapak sebut angka tadi 1,3 itu benar, itu terjadi dari tahun lalu, dari Maret 2020, Pak. Saat awal terjadinya pandemi, saya bertemu dengan Presiden Jokowi, pada saat itu saya sampaikan laporan tentang kantor kami yang ada di China, Pak. Itu sudah paniknya luar biasa tentang pandemi ini. Dan semuanya ini, bahkan acara-acara yang di kantor kami yang di Jakarta, akhirnya cuma kita batalkan semua, karena kepanikan yang terjadi pada saat itu di kantor kami di China. Nah, pada saat itu saya laporkan dengan Pak Presiden, Bapak Presiden sih melihat di Indonesia waktu itu belum begitu banyak. Bulan-bulan apa itu waktu, Pak? Maret. Oh, Maret. Maret 2020. Maret pertama kali pasien COVID di bulan itu juga, Pak? Ya, itulah Pak Jokowi bilang, oh kita cuma ada, sebenarnya ada 6 orang, Pak Sulis, tapi nanti akan ada yang positif itu 2. Jadi yang 4 masih ragu-ragu. Hanya 6 kok, enggak apa-apalah. Tapi saya sudah bilang, Pak, maaf Pak, belajar dari yang dari China, boleh enggak saya berinisiatif untuk menggalang ini teman-teman, siap-siaplah Pak, kalau tiba-tiba terjadi seperti mereka, kita harus lakukan apa? Di situ, Pak Presiden, oh, ya good idea aja, kalau saya sih senang aja kalau ada inisiatif dari masyarakat, kan artinya itu tidak menggunakan APBN, gitu. Ya, kami substitusi APBN, Pak. Artinya selama mungkin APBN kan butuh proses dan lain sebagainya, nanti kami persiapkan, oh bagus-bagus. Di situlah saya mulai berinisiatif, teman-teman saya kontak-kontakin itu. Nah, itu terkumpul dari tiga gelombang, Pak. Yang pertama waktu itu terkumpul Rp650 miliar, kan gitu. Asalnya Rp650, kemudian waktu Imlek itu, bulan Februari 2021, Imlek kedua, saya bilang, Pak, kan Imlek saya sudah tiga kali diminta Bapak Jokowi menjadi penyelenggara, kan gitu. Imlek itu saya bilang, Pak, ini pandemi begini, Imlek saya nggak bisa pesta pora lagi nih, Pak. Saya akan wujudkan dalam bentuk bakti sosial ya, Pak. Oh, bagus. Kumpul Rp130 miliar. Kemudian setelah Imlek, gelombang delta datang lagi, kan gitu, delta itu. Saya kumpul lagi, saya dapat sekitar Rp400an. miliar lebih. Jadi, waktu saya kemarin memberikan laporan, saya hitung-hitung, eh, kok dapat hampir 1,3 triliun ini. Pas ada isu yang tentang itu, ada sumbangan seorang pengusaha yang hampir 2 triliun itu, yang katanya 2 triliun, tapi tidak jadi, kan, di Sumatera Selatan, kan. Jadi, saat itu juga sumbangan, sebagian sumbangan itu saya juga drop ke Sumatera Selatan, Pak. Supaya tidak malu juga, kan, itu, kan, poldanya, gitu. Jadi, memang untuk ini penyaluran dana semuanya melalui jalur pemerintah, ya, Pak? Jadi, begini, tidak lewat jalur pemerintah, Pak. Karena kalau lewat jalur pemerintah, itu birokrasi lagi nanti. Oh, oke. Dan itu jadi objek untuk, apa namanya, diperiksa oleh BPK nanti, kan, kalau lewat itu, kan. Karena ini uang kami kumpulkan sendiri, saya membentuk dua akun, Pak. Satu akun lewat yayasan, satu akun lewat kamar dagang dan industri, Kadin. Oh, Kadin. Satu yayasan yang saya pakai itu yayasan Budha Ceci, yang punya reputasi internasional, sudah. Saya pinjam akun mereka, satunya lagi Kadin, yang sudah secara legal kan diakui pemerintah. Nah, dua akun ini saya ajukan ke Menteri Keuangan untuk bisa dapat teks sedak tebel, untuk penanggulangan ini. Dan oleh Ibu Sri Mulyani diberikan SK-nya untuk dua akun ini. Jadi memudahkan saya juga meng-encourage orang untuk menyumbang ke sana. Sampai hari ini penyalurannya masih terus berjalan, Pak. Dan administrasinya, supaya accountablenya tinggi, saya minta tolong kepada Kepala Sekretariat Presiden. Karena kan ini menyangkut juga penyalurannya, kami tidak bisa dihalurkan sendiri, Pak. Relawan kami yang di Yayasan Budha Ceci, Yayasan dari perusahaan-perusahaan yang ikut nyumbang itu tidak sanggup, Pak, untuk menyalurkan ke 7 juta jiwa, misalnya, untuk beras. Kita kerjasama dengan TNI Polri yang mempunyai jaringan sampai ke daerah-daerah. Kalau hanya menyalurkan oksigen, konsentrator oksigen, kami masih mampu. Relawan kami bisa, Pak. Datangin masing-masing itu. Tapi giliran kita mau beras, Wah, itu enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Nah, biasanya kami datang itu dikawal oleh Polri dan TNI. Dan biasanya itu sebelum bansos dari pemerintah turun, kami turun dulu. Makanya saya bilang substitusi itu tadi. Iya. Luar biasa ini. Nah, ini saya kan juga tahu nih, Bapak dipanggil oleh Bapak Presiden Jokowi dan diminta untuk menjadi calon tunggal Duta Besar Korea Selatan. Nah, ini apa, Pak? Bapak langsung shock atau langsung mengiakan, Pak? Karena tugas-tugas Bapak di Indonesia ini kan juga diperlukan ya, Pak. Jadi di Indonesia ini para kolomerat, pemerintah juga memerlukan Bapak sesungguhnya ya. Tadi kalau Bapak nanti ke Korea Selatan bagi waktu, Pak, untuk Indonesia sama ini waktu Bapak nanti di Korea Selatan gitu. Enggak, sebetulnya kan tawaran ini sudah diberikan Pak Presiden dua tahun yang lalu. Oke. Untuk menjabat Duta Besar gitu kan. Waktu itu Jepang kan gitu. Ya, tetapi kan ini bukan karir saya, Pak. Bukan karir gitu. Tugas ya, Pak? Jadi ini penugasan kan gitu. Penugasan oleh pemerintah. Nah, pada saat itu saya masih pikir-pikir. Saya minta waktu. Tetapi setelah saya pikir lebih dalam, lebih dalam lagi, kan sebetulnya kita dalam hidup itu kan tidak, value kita kan tidak hanya diukur dari sisi finansial saja. kan gitu. Kalau bicara kompensasi yang saya peroleh di Sinarmas dengan nanti menjadi Duta Besar pasti bukan pembanding itu, Pak. Tetapi kontribusi saya sebagai Duta Besar dengan kontribusi saya hanya duduk sebagai Managing Director Sinarmas, saya yakin kalau untuk negara dirasakan pasti lebih besar kalau saya duduk sebagai Duta Besar. Ya, pasti. Jadi, ada nilai apa, apa, terima kasih kembali kepada negeri gitu, Pak. Ya, kan? Saya sudah diberi kecukupan selama ini, ya kan, kehidupan bahagia, senang, Indonesia makmur, sehingga saya bisa hidup baik keluarga saya, anak saya, bisa sekolah, keluar negeri semua, bisa berbisnis semua dengan baik, kan itu semua karena policy pemerintahnya yang benar, negaranya yang baik, kan gitu. Nah, kapan lagi saya dengan usia saya yang sudah harusnya usia pensiun, itu alasan pertama. Kedua, saya juga ingin memberikan kesempatan kepada generasi yang lebih muda dari saya, adik-adik saya yang di Sinarmas ini, supaya bisa juga naikkan, Pak. Kalau ada yang turun kan pasti ada yang naik, kan gitu. Kalau saya terus tongkrongin sampai umur saya 70-80, kan kesian mereka, kan gitu kan. Nah, ketiga alasannya itu legacy, Pak. Balik lagi, seperti yang tadi Bapak bilang. Saya teliti, saya juga ngobrol dengan beberapa keluarga saya, silsilah keluarga saya belum ada yang jadi duta besar, saya lihat. beralih ke sekolah saya, silsilah sekolah saya, SD belum ada yang jadi duta besar, SMP belum ada, SMA belum ada. Ya kalau universitas sudah banyak lah yang, karena diundit banyak yang jadi diplomat yang sukses kan gitu. Tetapi, untuk komunitas saya lah, saya bilang komunitas saya, gitu kan. Kembali ke komunitas, misalnya, masyarakat yang wah juga mungkin masih bisa dihitung dengan jari lah. Nah, itu, nilai itu juga menjadi nilai yang menjadi pertimbangan utama saya, Pak. Jadi, selalu orang yang menyesalkan, kenapa lu kok mau? Itulah yang saya bilang. Kapan lagi saya mau berbakti kepada negara ini? Kapan lagi kesempatan ini bisa diberikan kepada saya lagi oleh pemerintah nanti kan gitu? Belum tentu. Banyak yang mau, tapi enggak bisa kan gitu kan. Banyak yang mau ternyata kan gitu. Dan Korea ini kan merdekanya dengan Indonesia sama-sama, Pak ya. Tahun 45 ya. Iya, betul. mereka ini meskipun perang saudara jadi Korea Utara, Korea Selatan, tapi majunya memang sangat cepat ya, Pak ya. Iya, iya. Indonesia ketinggalan nih, Pak, kalau soal kemajuan dengan Korea Selatan ini. Iya, betul. Nah, itu itu semangat itulah, kultur mereka itu yang luar biasa sih. Saya waktu tahun 86, waktu ke Korea, itu Korea masih belum begitu maju, Pak, 86, Pak. Saya waktu naik taksi, di kota loh, naik taksi, itu taksi itu bisa dimasukin tiga penumpang yang berbeda loh, Pak. Jadi, saya heran. Ini naik taksi kok kayak angkot. tapi memang betul, Pak. Itu sebagai contoh saja, kedutaan kita di sana itu yang merintis adalah Pak Jenderal Benny Modani, Pak. Oh, Pak Benny. Pak Benny Modani. Tahun 68 beliau ke sana. Masih berupa konjen. Oke. Kemudian beliau beli tanah yang sekarang menjadi kedutaan itu seluas 8.000 meter hampir satu hektare. Itu hanya berharga 15.000 USD. Padahal di kota ya, Pak. Bukan. Dulu di pulau, Pak. Yodo itu apa? Yodo apa ya? Itu namanya. Itu pulau, Pak, dulu. Belum banyak. Tetapi Pak Benny punya visi waktu itu karena didengar di situ akan dibangun gedung parlemen. Jadi dia bikin didekatnya di situ. Dan benar sekarang nilai paling tinggi di seluruh Korea di situ, Pak. Jadi setiap duta besar yang ke sana pasti ada yang datang calok tanah yang minta mau beli. Dan saya udah ditelepon tiga kali untuk hal itu. Iya. 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 dan kemudian duta besarnya setelah Pak Benny, Pak Benny masih konjen tuh. Itu adalah Bapak Jenderal Sarwo Ediwipowo. Iya. Itu ayahnya mertua dari Pak SBY. Iya. Itu duta besar setelah Pak Benny. Pak Benny masih konjen, ini beliau duta besarnya. Tahun 1973. 73. Oke. Nah ini tentunya nanti waktu Bapak sudah bertugas sebagai duta besar Republik Indonesia di Korea Selatan, ini pasti banyak potensi-potensi yang Bapak bisa ini Pak ya, bisa terus dikembangkan Pak ya. Bahkan Indonesia bisa mendapatkan banyak hal positif ya Pak ya tentunya ya. Misi Pak Presiden kepada saya itu saat ini kan teknologi Korea sedang maju-majunya kan gitu kan. Dan mereka itu sangat bersaing dengan Jepang dalam hal pengembangan teknologi kan. Nah itulah misi Pak Presiden ajak itu banyak perusahaan Korea datang jangan mau kalah dengan Jepang di Indonesia kira-kira begitu. Lebih agresif, lebih hardworking, lebih apa Pak ya, lebih menurut saya kalau bekerja itu all out ya Pak ya, sampai malam-malam. Tapi temperament Pak, sangat temperament. Sangat temperament. Ya kompensasinya begitu lah Pak itu. Orang temperament biasanya pekerja keras Pak. Waduh, kalau kerja sampai malam-malam itu Pak. Kalau orang kalem apa kan biasanya kan lebih rilek. tapi kalau orang yang ngotot, kerja keras kan dalam artinya ngotot. Ngotot pasti temperamental Pak. Ya, dan saya lihat Pak ya, itu sekarang K-pop, terus ada drama-drama Korea, drakor, itu sudah masuk di Indonesia, dan pada akhirnya itu impact, impact budaya tersebut sudah bisa menuju ke ini, ke apa, bisnis juga Pak. jadi sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan kosmetik dari Korea yang ke Indonesia ya. Termasuk makanan-makanan resto-resto Korea. Terus nanti kalau mau produk telepon semua juga maunya Korea. Jadi Korea Minded ini lebih tinggi dibanding Jepang Pak kalau sekarang Pak. Ya. Pak Ermanto tahu nggak bahwa ekspor terbesar Korea ke luar negeri itu yang pertama adalah otomotif, yang kedua adalah alat-alat elektronik telepon. Elektronik. Yang ketiga adalah K-Art. K-Art. Jadi apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan seni, yaitu drama, K-Pop-nya, penyanyinya. Itu impact-nya luar biasa loh Pak. Termasuk orang Indonesia ini kalau sebelum pandemi mau tour, itu pilihan mau ke mana? Korea. Jadi sudah nggak ngomong Jepang lagi Pak. Kalau dulu kan maunya, kalau Korea-Jepang gimana? Jepang. Ini kepinginnya Korea. Saya juga heran ya. Dan industri perfilman di sana sudah lebih maju daripada India. Daripada Bollywood. Yang belum diakalakan Hollywood saja. Tapi kalau musiknya, dia sudah nomor satu di dunia. Gila. Yang namanya K-Pop itu, BTS itu sudah lebih besar penontonnya itu daripada Beatles pada zamannya waktu itu. Menurut Pak Sulis, Indonesia punya peluang nggak Pak untuk bisa memenangkan persaingan terutama di perfilman itu Pak? Ya. Makanya kita perusahaan-perusahaan di sini, di Indonesia, banyak bekerjasama di sana Pak. Saya baru tahu setelah saya dicalonkan, ini banyak yang datang ke saya berdiskusi tentang hal ini. bagaimana kerjasama mereka itu ingin ditingkatkan lagi. Tetapi problemnya di Indonesia tentang kesenian ini infrastrukturnya Pak. Gedung keseniannya belum memandai. Kemudian sekolah untuk para aktor, aktris itu tidak secanggih yang ada di Korea. Di Korea itu yang saya dengar ya, saya belum ke sana, tetapi saya dengar dan saya baca, itu sekolah untuk aktor, aktrisnya itu luar biasa Pak. Disiplinnya. Seperti halnya orang melatih misalnya pemain atau penari balet di Inggris di Eropa itu atau pemain apa namanya, akrobat di China misalnya. Di sana itu aktornya juga begitu. Jadi sekolahannya itu kalau saya lihat itu waduh, disiplinnya luar biasa dan kalau sedikit saja, karena persaingannya kan ketat sekali. Sedikit saja mereka ada cacat, dia dikeluarkan, tidak boleh lagi. itu memang patut kita nanti kita contoh bagaimana caranya supaya bisa dilakukan di Indonesia, tapi gedung-gedung pertunjukan di Indonesia juga mulai harus dibangun dari sekarang. Bagaimana bisa bersinergi ya Pak ya, jadi saling lengkapi, tapi Indonesia jangan terlalu ketinggalan lah sama negara-negara tetangga ini Pak ya. Nah satu lagi yang kunci sukses mereka itu, mereka ada program Pak, ini maaf kalau saya mengucapkan ini ya lafalnya, itu ada namanya Samaul Udong. Di sana itu Samaul Udong itu memakmurkan kampung, memakmurkan desa menjadi kota. Dan itu sifatnya bergotong royong. Samaul Udong. Itu melibatkan seluruh masyarakat setempat dicuci otaknya bareng bangun dengan dukungan pemerintah lewat food estate, lewat apa, rumahnya pun mau diratain dulu, dibikin rumah susun, kemudian dipertaniannya di situ. Makanya mereka pun karena terbiasa begitu Pak, pengusaha di sini kalau Bapak lihat itu ada satu perusahaan Korea di Subang atau apa bikin alat musik, itu mereka melibatkan masyarakat kampung itu Pak, untuk semuanya itu diajarin. Jadi dia tidak takut bahwa nanti dia bikin sendiri terus jadi pesaing dia, tidak. Dia diajarin kalau dia bisa dia beli dibantu ekspor malah alat-alat musiknya gitu. Seluruh kampung itu bisa jadi makmur gitu. Nah itu konsep samaul Udong itu kelihatannya begitu. Ini saya baru dengar-dengar tapi saya nanti saya pertama 100 hari pertama saya pengen lihat yang gitu-gitu Pak. Iya Pak, betul Pak. Karena saya juga punya misi di Indonesia economic empowerment. Bagaimana menghidupan UAMKM ini menjadi pilar utama dari ekonomi Indonesia. Dan di Indonesia ini tempat-tempat turisme kan juga bagus-bagus Pak ya. Indah-indah tapi belum dikenal dengan luar negeri Pak. Iya. Kalau nanti misalkan dari artis-artis Korea itu bisa membuat filmnya di Indonesia nggak tahu itu di Buat Bajo atau di Bali atau di mana wah itu kan keren sekali itu Pak. Iya, iya. Iya, seperti Hollywood kan pernah bikin di Bali segala itu nangkat sekali itu. Akhirnya turismnya juga bisa ikut bangkit ya Pak ya. Iya, iya. Pak ini saya nggak mencita waktu Bapak lagi nih. Bapak ini sudah banyak sekali nih kita kopor-kopor nggak terasa sudah hampir dua jam nih satu jam setengah nih Pak. Oh iya ya. Betul. Pak saya mau tanya ini ada tiga hal lagi Pak ya. Apa Pak makna sukses bagi Bapak? Wah sukses itu kalau kita bahagia Pak. Wah cocok. Cocok Pak sama saya cocok. Dan bahagia itu tidak hanya diukur dari uang. Betul Pak. Bahagia itu banyak teman. Bahagia itu bisa menolong orang. Betul Pak. Bahagia itu melihat orang lain lebih bahagia. Kan gitu. Sama-sama bahagia lah jangan lebih lah. Nah itu bahagia Pak buat saya. Dan keluarga juga harmonis ya Pak ya. Keluarga harmonis. Iya. Keluarga nomor satu lah karena keluarga selalu di depan mata kita Pak. Kalau istri Pak, istri yang harus satu atau boleh tambah Pak? Nah saya selalu tidak pernah mungkin melupakan jasa istri saya di dalam perjalanan hidup saya. Jadi saya membeli istri satu ya Pak ya Pak? Iya. Saya membentengi diri membentengi diri saya sendiri dengan mengingat jasa istri saya. Yang merawat orang tua saya, dia yang memperhatikan orang tua saya walaupun itu hanya mertua kan gitu. Iya Pak. Nah itu membentengi diri saya sendiri Pak. Kalau yang namanya godaan juga banyak Pak. Oh ya. Pasti lah. Kalau laki enggak inilah enggak mau nafikan gitu kan. Iya Pak. Tapi saya selalu membatasi dan bentengi diri. Iya. Nah ini kalau tujuan hidup Bapak apa Pak? Tujuan hidup saya saya ingin dari orang yang berguna bagi keluarga dan bangsa. Cocok Pak. Iya. Jadi meninggalkan nilai-nilai yang positif yang bisa menjadi pegangan nanti para anak keturunan saya. Betul Pak. Luar biasa. Nah ini yang terakhir mungkin Bapak bisa ini Pak memberikan pesan-pesan kepada sobat sukses ya yang mungkin ingin masuk di dunia bisnis yang saat ini galau karena pandemi. Apa yang mereka perlu persiapkan Pak? mungkin secara mental atau secara persiapan bisnisnya Pak? Ya para sobat sukses sekalian yang saya cintai ya kita harus belajar dari yang Pak Hermantol lakukan juga gitu kan bahwa untuk menjadi sukses itu kita harus tekun ya harus jujur dan harus punya integritas itu yang saya bilang ya disamping yang value yang tadi saya bilang itu juga jadi dan kalau mau memulai usaha jangan pernah merasa bahwa wah saya gak punya modal modal itu hanya salah satu dan itu pun juga bisa dicari kepercayaan jauh lebih penting daripada modal itu sendiri itu yang diterapkan dan dialami oleh anak-anak saya dia mendapatkan banyak sekali kemudahan di dalam berbisnis dalam mendapatkan modal karena dipercaya karena dia tahu ayahnya tidak pernah jadi penipu kan gitu nah itu yang saya bilang legasi Pak Hermantol kalau papanya dulu pernah nipu atau pernah ada orang yang cerita jelek dengan papanya pasti orang ragu-ragu kepercayaan kepercayaan kepada Evian kan gitu jalannya tertutup jalannya tertutup peluangnya gak ada jadi itu juga membatasi sikap dan tindakan kita agar kita macem-macem kalau enggak anak kita yang susah nanti kan gitu terima kasih nih Pak Sulis atas waktunya nah sobat sukses ini sharing yang luar biasa kalau mendengarkan jangan sekali ya tapi beberapa kali karena petua-petua dari Pak Sulis ini sangat luar biasa ya dan Pak Sulis bisa membuktikan juga mulai bekerja dari bawah bisa menjadi CEO perusahaan raksasa dan sekarang bisa menjadi kebanggaan kita semua mewakili pemerintah Republik Indonesia di negara yang juga lagi bertumbuh berkembang pesat dan ini jangan berkecil hati mitos-mitos kalau sukses itu milik para orang yang kaya atau orang yang berpendidikan atau apapun itu coba dibuang karena kita harus berpikiran positif ya Pak Sulis berpikiran positif bahwa kesuksesan dimulai dari diri kita sendiri dan bagaimana kita berintegritas dalam melakukan segala macam kesempatan peluang tugas yang ada sehingga jenjang karir kita ini akan terus meningkat menaik dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan juga kita semua ya terima kasih stay humble stay positive stay on fire ya selamat menikmati selamat menikmati